Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Ini kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sepertinya tampak akan mengalami kekalahan di dalam pertempuran. Pada saat ini, Pilpeles benar-benar didukung oleh aliansi bayangan yang bergabung di dalam pertempuran. Semua pembunuh yang dikirim pada saat ini adalah seorang elit. Keterampilan membunuh yang ditunjukkan oleh orang-orang dari aliansi bayangan pada saat ini benar-benar mempengaruhi pertempuran. Selain itu, di sisi lain, Zhen Bu Fan dan tetua keempat King Yuantian juga bertarung dengan cemas ketika berhadapan dengan Ying Xie dan King Ying. Pertempuran di antara mereka pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang berimbang. Ying Xie dan King Ying pada saat ini tidak memiliki keinginan kuat untuk menyerang. Bahkan di tengah-tengah pertempuran ini, kebanyakan dari mereka berusaha untuk bertahan dan hal itu membuat Zhen Bu Fan dan King Yuantian sedikit terkejut. Baik Ying Xie ataupun King Ying pada saat ini hanyalah sesepuh pembantu dari Pilpeles. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengorbankan hidup mereka untuk Pilpeles di dalam pertempuran ini. Keduanya tentu saja bukanlah orang yang bodoh karena berhasil berkultivasi hingga ke tahap bintang 8 Dodi. Melihat hal ini, baik Zhen Bu Fan maupun King Yuantian pada saat ini menyadari hal tersebut. Pertarungan 4 orang bintang 8 pada saat ini tidak sekeras beberapa pertempuran bintang 7 Dodi. Hal ini juga membuat Zhen Bu Fan dan King Yuantian pada saat ini tersenyum pahit. Sementara itu pada saat ini di sisi lain, pertempuran di antara Zhen Zong Fu dan Gu Yin juga sangatlah sengit. Zhen Zong Fu pada saat ini benar-benar telah mengenakan baju besi seputih salju. Kedua orang ini telah bertempur selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dengan pengalaman seperti ini tentu saja pengalaman tempur mereka benar-benar sangat berguna. Di tengah-tengah pertempuran ini, baik Zhen Zong Fu maupun Gu Yin keduanya benar-benar mengalami kerugian. Keduanya berkali-kali mundur dan pada saat ini Gu Yin segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada kaisar manusia. Gu Yin berkata apakah kaisar manusia pada saat ini akan memberitahu Gu Yin atau tidak. Menanggapi hal tersebut, Zhen Zong Fu pun mengelah nafas dan menatap ke arah Gu Yin. Zhen Zong Fu pada akhirnya berkata bahwa ini adalah rahasia besar dan ia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan berita ini. Oleh karena itu, jika Gu Yin pada saat ini tidak mau bernegosiasi dengan Zhen Zong Fu. Jika Gu Yin ingin meminta Zhen Zong Fu untuk menyerahkan berita itu tanpa bayaran, maka Zhen Zong Fu akan menolak. Terlebih lagi pada saat ini Zhen Zong Fu benar-benar tidak takut kepada Gu Yin. Menanggapi hal tersebut, Gu Yin pada saat ini benar-benar terlihat marah. Gu Yin mendengus dingin dan berkata bahwa semua umat manusia benar-benar dipenuhi oleh tipu daya. Terlebih lagi sebagai kaisar dari umat manusia, pada saat ini Gu Yin tidak bisa mengandalkannya. Tidak mungkin bagi Gu Yin pada saat ini bisa berkompromi dengan muda bersama dengan Zhen Zong Fu. Terlebih lagi pada saat ini mungkin saja Zhen Zong Fu benar-benar tidak memiliki berita. Pada saat sebelumnya ia hanya berbohong oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak ingin mengatakannya. Jika begitu permasalahannya meskipun ia berada di puncak bintang 8 Dodi, hanya perlu sedikit usaha bagi Gu Yin untuk bisa menghancurkan Zhen Zong Fu. Mendengar perkataan ini dari Gu Yin pada saat ini Zhen Zong Fu hanya tersenyum kecut. Ia lanjut berkata karena Gu Yin pada saat ini tidak percaya maka mereka harus melupakan permasalahan ini. Jika Gu Yin ingin bertarung maka ia yang bernama Zhen Zong Fu pada saat ini akan menemaninya. Mari pada saat ini mereka melihat siapakah yang takut kepada siapa. Melihat sikap yang ditampilkan oleh Zhen Zong Fu pada saat ini Gu Yin pun segera meraung marah dan mengeluarkan tenik pamungkasnya. Ia segera menghilang dan sosok berikutnya ia pada saat ini sudah berada di hadapan Zhen Zong Fu. Ia segera mengeluarkan kabut beracun yang pada saat ini segera mengarah ke arah Zhen Zong Fu. Melihat hal ini Zhen Zong Fu segera menyadari bahwa ini adalah kabut beracun yang sangat mematikan. Ia segera mengayunkan pedangnya untuk menebas racun yang pada saat ini telah mendekat. Tubuhnya juga pada saat ini dengan cepat mundur menjauh. Namun bersamaan dengan itu Zhen Zong Fu benar-benar terkejut melihat Gu Yin yang sedikit tersenyum. Saat yang bersamaan ia merasakan aura aneh dan menakutkan yang berada di belakangnya. Ia pun segera menoleh dan segera menyadari keberadaan sosok bayi berdarah di belakangnya. Pada saat ini ada mulut berdarah yang muncul di belakang punggung Zhen Zong Fu. Ia benar-benar merasakan krisis hidup dan mati ketika melihat bayi berdarah ini datang menyerang. Pada akhirnya Zhen Zong Fu pun segera berteriak keras tetapi pada saat ini sudah agak terlambat bagi Zhen Zong Fu. Ia kembali mengayunkan serangan dan tubuhnya pada saat ini bergetar dan sosoknya segera menghilang. Ketika ia muncul sosoknya telah berada ratusan meter jauhnya dari tempatnya semula. Dahinya ditutupi butiran keringat yang lebat dan ia pada saat ini benar-benar terengah-engah. Meskipun Zhen Zong Fu memiliki kecepatan yang sangat cepat tetapi pada saat ini masih ada deretan bekas gigi dan darah terus mengalir keluar di lengan Zhen Zong Fu. Ia buru-buru mencoba peruntungannya untuk menghentikan pendarahan dan pada saat ini Zhen Zong Fu benar-benar mengerutkan keninya. Zhen Zong Fu mengutuk di dalam hatinya sungguh sangat sial ia benar-benar tiba-tiba diserang oleh bayi berdarah ini. Bersamaan dengan itu Zhen Zong Fu pada saat ini menemukan bahwa penggunaan dokinya pada saat ini benar-benar sedikit lebih boros. Zhen Zong Fu pun bertanya-tanya apakah ini adalah efek racun yang dikeluarkan oleh Gu Yin. Pada akhirnya Zhen Zong Fu tidak membuang-buang waktu dan ia segera mengeluarkan pil untuk menekan racun tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini bayi berdarah telah kembali ke punggung Gu Yin. Gu Yin menatap ke arah Zhen Zong Fu yang telah menelan pil untuk detoksifikasi racun miliknya. Ia pun segera tertawa dan berkata bahwa hal itu benar-benar tidak akan ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan racun miliknya termasuk Gu Yin sendiri dan Deng Zong Fu pada saat ini tidak perlu bersusah payah. Jika Zhen Zong Fu pada saat ini memberitahu Gu Yin mengenai beritanya mungkin Gu Yin bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Tak lama setelah Gu Yin mengatakan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba sosoknya benar-benar terkejut melihat ke arah Zhen Zong Fu. Ketika Zhen Zong Fu menggertakan giginya teratai seputih salju segera muncul di tangannya dan Gu Yin benar-benar terkejut melihat hal ini. Gu Yin pada saat ini segera berkata mungkinkah ini adalah obat yang benar-benar sudah tidak ada di benua Dodi? Mungkinkah ini adalah benda yang bisa mendetoksifikasi semua racun? Bukankah benda ini sudah menghilang dan bagaimana mungkin benda ini masih ada di benua Dodi? Gu Yin pada saat ini benar-benar tidak bisa berbicara dan hanya bisa memikirkan hal ini. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendetoksifikasi racun miliknya. Tentu saja pada saat ini ia tidak menyadari bahwa Xiaoyan masih hidup dan sehat walafiat dengan menggunakan api surgawi. Tampaknya racun dari Gu Yin ini benar-benar hanya bisa dihilangkan dan dikalahkan oleh api surgawi dan hal itu hanya cocok untuk orang yang memiliki api surgawi. Sementara itu Zhen Zong Fu pada saat ini tidak memiliki api surgawi oleh karena itu ia hanya dapat mengandalkan obat ini untuk detoksifikasi. Sementara itu Zhen Zong Fu pada saat ini menyadari keterkejutan dari Gu Yin dan tersenyum. Ia pada akhirnya segera meledek dan bertanya apakah benar-benar tidak ada yang bisa menyelesaikan racun Gu Yin. Lihatlah anak itu yang telah terkena racun oleh Gu Yin tetapi kenapa pada saat ini ia masih hidup? Zhen Zong Fu percaya sekuat apapun racunnya pada akhirnya itu akan memiliki penawarnya sendiri. Teratai salju ini telah dibudidayakan secara artifisial oleh ras manusia untuk berjaga-jaga. Toksisitas dari racun Gu Yin benar-benar sangat kuat. Meskipun benda ini tidak dapat sepenuhnya di detoksifikasi setidaknya hal itu dapat menekan sebagian besar racun. Oleh karena itu hal ini tidak akan menjadi permasalahan dan Zhen Zong Fu akan dapat bertahan sampai mereka berdua selesai bertarung. Dengan kata lain pada saat ini racun yang dikeluarkan oleh Gu Yin benar-benar tidak akan berguna bagi Zhen Zong Fu. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Gu Yin sedikit tertiam. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka ada metode seperti itu. Ia berkata kepada Gu Yin bahwa pada saat ini usahanya benar-benar telah gagal dan hanya ada kebencian dan pada akhirnya kebencian tersebut tetap saja akan menghilang. Meskipun Gu Yin pada saat ini kuat tetapi Zhen Zong Fu juga pada saat ini akan bisa menghentikan Gu Yin. Meskipun dapat dikatakan Gu Yin bukanlah manusia lagi tetapi pada saat ini Zhen Zong Fu benar-benar tidaklah takut. Mendengar Zhen Zong Fu mengatakan bahwa Gu Yin bukan manusia pada saat ini Gu Yin mengepalkan tinjunya. Ia pada akhirnya segera berteriak bahwa Zhen Zong Fu pada saat ini benar-benar memaksa Gu Yin. Gu Yin tahu ada bintang sembilan di belakang Zhen Zong Fu tetapi pada saat ini Gu Yin tidaklah takut. Gu Yin tidak takut mati karena pada saat ini Gu Yin benar-benar sudah mati. Bahkan jika ia harus mati untuk kesekian kalinya maka ia akan menyeret Zhen Zong Fu untuk dimakamkan bersama dengannya. Menanggapi hal tersebut Zhen Zong Fu pada saat ini menyadari sesuatu dan hanya bisa tersenyum. Melihat Gu Yin yang sedikit marah pada saat ini Zhen Zong Fu puru-puru berbicara. Ia berkata pada saat ini Gu Yin tidak perlu khawatir. Zhen Zong Fu pada saat ini memiliki kesepakatan dan ia yakin bahwa Gu Yin pasti akan tertarik. Meskipun dapat dikatakan Gu Yin pada saat ini bukanlah manusia, apakah Gu Yin pada saat ini tidak ingin kembali menjadi manusia lagi? Gu Yin yang sebelumnya sangat marah pada saat ini tiba-tiba terkejut. Ia menatap ke arah Zhen Zong Fu dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Menyadari Gu Yin yang pada saat ini sedikit tertarik Zhen Zong Fu pun kembali mulai membuka mulutnya. Ia berkata bahwa ia tahu tidak akan ada seorang pun yang ingin menjadi monster. Zhen Zong Fu juga pada saat ini tahu kekhawatiran apa yang dimiliki oleh Gu Yin. Sesungguhnya Gu Yin benar-benar tidak berani bertemu dengan wanita tersebut karena penampilannya pada saat ini. Oleh karena itu bagaimana jika Gu Yin bisa kembali menjadi manusia dan bisa bertemu dengan wanita yang diimpikannya? Menanggapi hal tersebut kemarahan Gu Yin pada saat ini sedikit menurun dan ia memiliki keragu-raguan di dalam hatinya. Ia pun segera berkata bahwa hal itu tidak mungkin karena Gu Yin telah mencari ke seluruh benua Dodi dan tidak ada cara untuk menghidupkan Gu Yin kembali. Mungkin saja pada saat ini Zhen Zong Fu memiliki cara tetapi ras manusia benar-benar sangatlah licik. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak bisa mempercayai Zhen Zong Fu mengenai hal ini. Menanggapi hal tersebut Zhen Zong Fu pada saat ini hanya tersenyum menatap ke arah Gu Yin. Setelah Gu Yin terdiam cukup lama Zhen Zong Fu pun kembali lanjut mulai berbicara. Ia bertanya apakah Gu Yin yakin bahwa ia telah mencari ke seluruh benua Dodi. Benua Dodi saat ini secara alami tidak akan memiliki jalan mengenai hal tersebut. Tetapi benua Dodi sebelumnya pada saat sebelum bencana kuno mungkin pada saat ini memiliki jalan. Ia baru saja mengetahui tentang metode ini dan ia dapat membantu Gu Yin. Tetapi pada saat ini Zhen Zong Fu memiliki syarat jika Gu Yin benar-benar ingin bekerja sama dengannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Zong Fu ini Gu Yin tentu saja sedikit tertarik. Ia seketika memikirkan sosok Sin Er dan pertemuannya di masa depan jika Gu Yin dibangkitkan kembali. Akhirnya setelah merenung sejenak Gu Yin pun segera berkata bahwa ia akan mempercayai Zhen Zong Fu sekali ini. Apa syarat yang diperlukan oleh Zhen Zong Fu dan jika ia berani berbohong kepada Gu Yin. Maka Gu Yin benar-benar akan berusaha mati-matian untuk membawa Zhen Zong Fu ke dalam kematian. Mendengar hal tersebut Zhen Zong Fu memandang ke arah Gu Yin dan pada saat ini ia benar-benar sangat gembira. Zhen Zong Fu pun segera menjelaskan bahwa kondisi yang diminta pada saat ini sangat sederhana. Kali ini Gu Yin harus membantu mereka untuk menghancurkan Pil Peles. Begitu kata-kata ini keluar dan terdengar di telinga Gu Yin, ia pun seketika mengerutkan kening. Gu Yin datang ke sini atas perintah dan hal itu menandakan bahwa Gu Yin takut pada aliansi bayangan. Jika Gu Yin pada saat ini setuju dengan Zhen Zong Fu, bukankah hal itu dapat dikatakan sebagai bunuh diri? Gu Yin ragu-ragu untuk waktu yang lama dan ia benar-benar menundukkan kelapanya sambil berpikir. Melihat Gu Yin yang pada saat ini benar-benar bingung. Zhen Zong Fu pada akhirnya segera bertanya apakah Gu Yin pada saat ini takut? Mendengar pertanyaan dari Zhen Zong Fu, pada saat ini Gu Yin segera mengangkat kelapanya. Ia berkata bahwa ia tidak takut karena di dunia ini baik hantu maupun dewa tidak ada yang bisa menakutkan untuk Gu Yin. Yang menakutkan bagi Gu Yin pada saat ini jika dibandingkan dengan hantu dan dewa adalah hati manusia. Zhen Zong Fu pada saat ini menatap Gu Yin dan menyadari bahwa Gu Yin pada saat ini masih tidak percaya kepadanya. Pada akhirnya Zhen Zong Fu menghela nafas dan ia berkata bahwa ia bersumpah atas nama kaisar manusia bahwa ia tidak akan mengingkari perkataannya. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Gu Yin segera menarik nafas panjang dan ia segera membuat keputusan. Gu Yin tiba-tiba mengangkat kelapanya menatap ke arah semua pembunuh dari aliansi bayangan yang berpartisi sapi di dalam pertempuran. Ia berteriak dengan marah memerintahkan pasukan dari aliansi bayangan untuk mendengarkan perintahnya. Semua orang segera menoleh ke arah Gu Yin dan pada saat ini Gu Yin segera memerintahkan semuanya untuk memusnahkan Pil Peles. Semua pembunuh dari aliansi bayangan pada saat ini tercengang saat mendengar kata-kata Gu Yin. Orang-orang dari Pil Peles juga ikut tercengang dan mereka benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dan Daceng juga secara alami mendengar perintah ini dan matanya tiba-tiba membelalak. Ia tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar dan ia segera menyadari bahwa ini adalah sebuah pembelotan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini para pembunuh dari aliansi bayangan menundukan kelapa mereka. Mereka tentu saja tidak berani membantah Gu Yin oleh karena itu pada saat ini mereka segera mengikuti apa yang diperintahkan. Mereka pada saat ini segera berteriak dan balik menyerang ke arah kelompok Pil Peles. Dengan penambahan kelompok dari aliansi bayangan tentu saja pada saat ini medan perang telah berpihak kepada Xiaomansian. Meskipun jumlah mereka tidak banyak tetapi kekuatan tempur mereka benar-benar luar binasa. Oleh karena itu pada saat ini pihak Pil Peles benar-benar telah ditekan di dalam pertempuran. Sementara itu leluhur tua dari Pil Peles juga pada saat ini berdiri di udara dan mengerutkan kening. Tetapi pada saat ini ia tetap tidak bergerak dan hanya menonton dengan tenang. Pada akhirnya ia pun segera membuka mulutnya perlahan ketika memerintahkan Demon Armor untuk keluar. Bersamaan dengan itu tanah di bawah Pil Peles mulai bergetar dengan hebat dan sepertinya ada monster besar yang akan merangkak keluar. Terdengar suara keras yang memekyahkan tanah dan pada saat ini semua orang bisa melihat lengan tebal yang menonjol di tanah. Lengan boneka ini dilapisi dengan armor dan pada saat ini sosoknya bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan boneka iblis yang sebelumnya. Pada akhirnya lusinan sosok besar pada saat ini segera muncul satu demi satu. Semua orang pada saat ini bisa menyadari bahwa sosok boneka yang baru saja keluar ini memiliki kekuatan yang lebih menakutkan jika dibandingkan dengan boneka iblis darah sebelumnya. Pupil mata semua orang menyusut dan ekspresi mereka pada saat ini benar-benar kusam. Sementara itu sebaliknya moral orang-orang dari Pil Peles pada saat ini kembali melonjak. Pada akhirnya leluhur tua Pil Peles pun segera membuka mulutnya dengan lembut dan memerintahkan boneka-boneka ini untuk menyerang. Setelah mendengar instruksi ini boneka demon armor pun segera mengangkat kelapa mereka dan segera melesat ke arah kerumunan dari show mansion. Banyak ledakan seketika terjadi dan kecepatan dari boneka ini benar-benar sangatlah cepat. Kekuatan mereka benar-benar sangat kuat dan pada saat ini pertempuran kembali jatuh kepada situasi yang sangat sengit. Pertempuran antara kedua belah pihak pun segera menjadi semakin intens karena penambahan boneka ini. Pada saat yang sama Shetu yang terjebak oleh keterampilan bertarung spiritual Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Cakram penggilingan dari kekuatan spiritual Xiaoyan pun langsung runtuh. Mata Shetu memerah dan pada saat ini ia merasakan rasa sakit di dadanya. Shetu menggilingkan kelapanya dan segera mendapatkan kembali kewarasannya. Ia mengerutkan kening menatap ke arah Xiaoyan dan Dandaceng yang pada saat ini bertarung dengan sengit. Lautan api dari Dandaceng pada saat ini mengambil alih sebagian besar langit di atas. Shetu benar-benar sangat marah dan ia benar-benar tidak berharap kelemahannya telah ditangkap oleh Xiaoyan. Xiaoyan sebelumnya benar-benar telah menunda banyak waktu. Pada akhirnya ia pun segera mengangkat tangannya dan mengepalkan pisau raksasa yang berada di tangannya untuk bergegas. Tetapi pada saat yang bersamaan ia segera dicengkram oleh tangan yang kuat dan Shetu benar-benar terjekut. Ia tiba-tiba menoleh dan segera menyadari orang yang menahannya pada saat ini adalah Guiyin. Shetu pun segera menjadi hormat saat melihat kehadiran dari Guiyin. Guiyin melepaskan genggamannya kepada Shetu dan menatap ke arah Shetu sebelum akhirnya melirik ke arah Dandaceng. Sementara itu Shetu segera bertanya apakah yang ingin Tuan Guiyin sampaikan kepadanya. Menanggapi hal tersebut Guiyin pun menoleh dan berkata bahwa Shetu pada saat ini harus membunuh semua orang dari Pilbeles. Setelah berbicara Guiyin pun segera beralih ke tempat lain dan meninggalkan Shetu yang terkejut. Pada saat ini Shetu benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi dan ia benar-benar bingung harus bagaimana. Sebagai anggota dari aliansi bayangan, status Shetu di aliansi bayangan berada di bawah Guiyin. Ia juga sangat menyadari kesenjangan antara dirinya dan Guiyin dan ia 100% yakin bahwa selama Guiyin ingin membunuhnya. Shetu benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan Guiyin. Akhirnya Shetu pada saat ini hanya bisa terdiam dan pada saat yang bersamaan suara Guiyin kembali terdengar. Guiyin berkata bahwa ia tidak ingin mengulangi perkataannya untuk kedua kalinya. Shetu pun seketika tersadar dan meskipun Shetu tidak tahu apa yang terjadi tetapi ia benar-benar tidak bisa memprovokasi Guiyin. Akhirnya pada saat ini ia hanya bisa menganggupkan kelapanya dan merangkupkan tangannya ke arah Guiyin. Setelah itu Shetu melihat ke arah dua sosok yang terjalin di lautan api dari jauh dan Shetu pada saat ini hanya bisa terdiam. Ia hanya bisa memikirkan semua hal ini di dalam benaknya dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Guiyin. Apakah Guiyin pada saat ini benar-benar mengkhianati aliansi bayangan? Tidak peduli seberapa kuat Guiyin. Guiyin tidak akan bisa lebih kuat dari orang itu. Sementara itu Xiaoyan dan Dandaceng pada saat ini masih berada di lautan api dan bertarung dengan sengit. Xiaoyan telah bertahan sementara Dandaceng terus menyerang dengan gila-gilaan. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dan suara bombardir pada saat ini tidak ada habisnya. Xiaoyan masih terus bertahan sementara Dandaceng pada saat ini benar-benar merasa cemas. Hingga di titik ini meskipun Dandaceng telah meningkatkan kekuatannya tetapi ia masih belum bisa menyentuh Xiaoyan. Dandaceng pada akhirnya segera memprovokasi Xiaoyan dengan berkata apakah Xiaoyan ingin terus berlari sepanjang waktu? Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar pengecut dan hanya terus bisa menghindar dari serangan Dandaceng? Menanggapi hal tersebut Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah provokasi dari Dandaceng. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak dapat terganggu karena Xiaoyan harus memperlajari informasi dari teknik baru yang ia pelajari. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya balik memprovokasi Dandaceng. Xiaoyan bertanya apakah Dandaceng pada saat ini ingin Xiaoyan bergerak? Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiaoyan akan mematuhi perkataan dari senior. Setelah berbicara Xiaoyan tiba-tiba tersenyum dan senyuman ini membuat Dandaceng seketika tertegun. Dandaceng pada saat ini merasakan ada yang tidak beres dan ia segera melihat Xiaoyan yang bergetar dan menghilang di tempat. Saat berikutnya sosok Xiaoyan muncul pada saat ini sosoknya tidak jauh dari Dandaceng. Xiaoyan pada saat ini segera menatap kesekeliling dan menyadari bahwa lautan api ini telah didominasi oleh Dandaceng. Setelah itu mata Xiaoyan berbinar dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera mengesat lurus ke atas. Tangan kiri Xiaoyan pada saat ini segera sedikit terangkat ke atas dan pedang kuno api surgawi Xiaoyan segera menghilang. Bersamaan dengan itu sebuah cahaya terang melayang keluar di antara alisnya dan cahaya ini memanjang di sepanjang lengan kiri Xiaoyan. Pada saat ini cahaya yang terpancar mengeluarkan aura yang sama sekali berbeda dari api surgawi. Aura ini terasa dingin dan ini terpancar oleh roh hantu yang berada di tubuh Xiaoyan. Tampaknya pada saat ini keterampilan bertarung tingkat suci yang baru dipelajari oleh Xiaoyan membutuhkan roh hantu. Xiaoyan memiliki beberapa jenis roh hantu dan pada saat ini setelah mereka semua menyatu satu sama lain. Energi yang ditampilkan oleh roh hantu ini menjadi lebih kuat. Pada akhirnya cahaya di telapak tangan kiri Xiaoyan terus menyebar dan pada saat ini membentuk busur yang secara bertahap terlihat transparan. Busur ini memancarkan warna seperti kaca dan ada lima berlian ringan bertah takkan di haluan masing-masing. Busur ini memancarkan lima warna yang berbeda dan jelas ini mewakili lima roh hantu yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah Dandaceng dan segera membuka mulutnya. Xiaoyan berkata karena Dandaceng ingin Xiaoyan bergerak maka Xiaoyan akan mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat suci yang baru saja Xiaoyan pelajari. Ini adalah panah teratai langit suci dan ini akan dicoba pertama kali kepada Dandaceng. Setelah Xiaoyan mengucapkan hal ini Xiaoyan pun segera mencubit jempol dan jari telunjuknya di antara busur suci. Bersamaan dengan itu Xiaoyan samar-samar bisa melihat tali busur yang muncul. Xiaoyan segera menyadari sesuatu dari keterampilan bertarung ini yang terletak pada ketidakmungkinan. Xiaoyan menyadari bahwa keterampilan bertarung ini dapat digunakan dengan menggunakan dua benda aneh. Xiaoyan bisa menggunakan roh hantu sebagai busur dan api surgawi sebagai anak panah. Setelah memahami hal ini pada akhirnya lengan Xiaoyan segera melonjakan api surgawi. Api surgawi ini pun dengan cepat mengembun Toko Api surgawi ini pun dengan cepat mengembun di antara tali busur dan menjadi panah api. Di atas panah api ini naga api pun melayang dan Xiaoyan segera bersandar sedikit. Xiaoyan menarik tali busur dengan seluruh kekuatannya dan pada saat ini mata dandaceng langsung menyusut. Perasaan tidak menyenangkan segera menyelimuti dandaceng tetapi pada saat ini sudah terlambat bagi dandaceng untuk pergi. Xiaoyan mencetikan tali busur dan pada saat ini panah yang terbentuk dari api surgawi segera melesat. Panah api surgawi ini menjadi semakin besar di udara dan berubah menjadi pelangi panjang yang menembak lurus ke arah dandaceng. Menyadari hal tersebut pada saat ini dandaceng segera mengeluarkan gelombang misterius namki dan pada saat ini segera mengumpulkan api surgawi di sekitar. Dandaceng segera membentuk perisai dari domain api surgawi yang berada di sekelilingnya. Dandaceng pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan cemas di dalam hatinya. Ia juga pada saat ini tidak menyangka bahwa keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini adalah keterampilan bertarung tingkat suci. Terlebih lagi Xiaoyan benar-benar mempelajari keterampilan bertarung ini selama pertempuran di antara mereka. Oleh karena itu bagaimana mungkin dandaceng tidak merasakan kekhawatiran di hatinya? Ia bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tetapi pada saat ini dandaceng hanya bisa menekan semua keterkejutannya dan segera bersiap untuk menghadapi serangan panah Xiaoyan. Lautan api di sekeliling dandaceng pada akhirnya berkumpul dan segera menjadi dinding api yang sangat tebal. Pada akhirnya panah api Xiaoyan pun langsung menembak ke dinding api yang dibentuk oleh dandaceng. Dandaceng pada saat ini benar-benar sangat gugup sementara Xiaoyan di sisi lain pada saat ini terjekut. Xiaoyan menatap ke arah panah api yang pada saat ini berbenturan dengan perisai tetapi tidak ada benturan yang terjadi. Bahkan pada saat ini tidak ada suara ketika panah api ini bersentuhan dengan perisai dan Xiaoyan pada saat ini sedikit malu. Xiaoyan tampak kusam dan bertanya-tanya keterampilan bertarung tingkat suci macam apakah ini? Di sisi lain dan dandaceng yang sebelumnya tegang juga segera menjadi santai setelah melihat efek dari serangan Xiaoyan. Ia pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini menggeretaknya? Namun setelah dandaceng mengeluarkan ledekan tersebut pada saat ini dinding api mulai terdistorsi dan langsung runtuh. Dandaceng benar-benar terkejut dan pada saat ini ia bisa melihat seberkas sinar cahaya yang dengan cepat melesat. Dandaceng pada saat ini benar-benar terkejut karena ini adalah anak panah yang dilesatkan oleh Xiaoyan dengan sangat cepat. Dandaceng pada saat ini sama sekali tidak bisa bereaksi. Pada akhirnya dengan suara angin yang menusuk telinga panah api ini pun langsung menembus tubuh dandaceng. Seketika dandaceng segera kehilangan pusat gravitasinya. Ia segera jatuh lurus ke belakang dan tanpa ampun segera dengan gejam menghantam tanah dari udara. Benturan besar segera terjadi dan sebuah lubang pada saat ini segera terbentuk di tanah. Segera setelah itu ada suara ledakan lain dari lubang tersebut dan api surgawi pada saat ini kembali meledak dari lubang. Api ini segera membumbung ke langit dan awan di ketinggian yang sangat tinggi seketika tersebar menjadi dua bagian. Melihat kejadian ini Xiaoyan benar-benar tertegun dan pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan dari serangan ini tampaknya cukup bagus. Sementara itu benturan ini tentu saja dapat dirasakan oleh semua orang yang pada saat ini bertempur. Benturan ini benar-benar menarik perhatian banyak orang termasuk Zenzongfu, Guiyin, Shetu, bahkan dengan leluhur tua Pil Beles. Pada saat ini ia menatap ke arah Xiaoyan yang melayang di udara dengan memegang busur suci yang dipadatkan oleh roh hantu. Setelah itu ia pun melihat ke arah lubang besar yang terbentuk di tanah. Debu pada saat ini perlahan menghilang dan tidak ada tanda-tanda keberadaan dari Dandaceng. Leluhur dari Pil Beles pada akhirnya bertanya-tanya apakah Dandaceng pada saat ini masih hidup atau tidak. Terima kasih telah menonton!